Kemudian saya bilang, kalau gue cantik pakai jiribak lup, jadi gue ngajak sorban itu jiribak. Itu Habib Lufti yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penggunaan sama sekali, ini terlalu centik. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tempatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus, walaupun bahasa yang Anda sampaikan, menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini, guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalonga. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati Habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan Habaib. Sony Aranata alias Ustadz Maher Atwai Libi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian, bernuan sesara di media sosial Twitter. Sony terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan acaman pidana, penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Kalau gue cantik pakai jilbak lu, jadi gue mojek sorban itu jilbak. Ini gue tahu. Kita bisa melihat ya, bagaimana karakter manusia yang bernama Maher ini, Sony R. Rinata, Ustadz kaleng-kaleng ini menyiksa anak-anak kecil. Manusia yang tidak suka anak-anak, manusia yang suka menyiksa anak-anak, itu adalah manusia biada. Umat berapa kem? Mau punya pasukan berapa? Nggak ada urusan yang mau buang. Lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Buah wanita Amazon. Nggak akan biarin lu berkeliaran di luar tempat lu. Kejaran, tahu nggak? Kejaran! 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 Sesuai kartu identitas penduduk atau KTP, namanya Sony Erananta. Umur 28 tahun. Tapi di media sosial, lebih dikenal sebagai Maher Atuwailebi atau Ustadz Maher. Dengan akun Twitter, at Ustadz Maher. Sony, pemilik akun at Ustadz Maher. Dicokok penyidik Direkturat Tindak Bidanasi Berbares Krimpoleri dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial Twitter. Dikutip dari antara, Sony ditangkap kediamannya di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Pada Kamis, pukul 04.00 WIB pagi. Tersangka ditangkap karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak bidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yowono di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020. Dalam penangkapan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni 3 ponsel pintar, 1 tablet merek Samsung, sebuah KTP atas nama Sony Eranata. Tersangka ditangkap untuk menindak lanjuti adanya laporan polosi bernomor LP garis miring B, Garis miring 0677 Garis miring 10 Romelmi Garis miring 2020 Garis miring Bares Krim Tertanggal 27 November 2020 Irjen Argo Yowono menjelaskan, usai ditangkap tersangka Sony langsung dibawa ke kantor Bares Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Juga akan dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diamankan. Ujar Argo Dalam kasusnya, tersangka Sony diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku. Agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik CECEK KONTROVERSI MAHIR ATUWAI LIBI Pada tahun 2017 lalu, Ustadz Maher Atuwa Ilebi dalam ceramanya menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara Togut di mana pemerintah bagian dari musuh Islam. Hal itu diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Negara ini sebenarnya Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya monyet-monyet berseragam coklat itu, itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat perpunuh nomor 2. Itu kambing hitam pancingan nanti, kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan Ormas-Ormas lain. Bisa jadi terbiah. Begitu kan? Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita terbiah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, Tandem-tandem siri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara Togut. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Kenapa Indonesia belum merdeka? Loh, merdeka dari jajahan secara fisik? Iya. Tapi belum merdeka dari jajahan secara ekonomi, ideologi, kebebasan berdakwah. Mana bebas? Hizbut Tahrir Raja dibubarkan oleh pemerintah. Betul nggak? HTI itu dibubarkan. Padahal apa? Apa pernah HTI itu mengkapir-kapirkan pemerintah? Pernah HTI mengkapir-kapirkan Pancasila? Tidak. HTI membuat suatu konsep. Penegakan syariah dan khilafah ditawarkan kepada negara. Nggak mau ya sudah lah ikrah hafid, hafid din. Tapi biarkan kami, kasih kami tempat sebagai warga negara yang baik, sebagai anak cucu para pahlawan kemerdekaan, yang kami adalah warga negara Indonesia, patut taat kepada undang-undang yang berlaku. kami diberi kebebasan oleh konstitusi untuk mendakwakan ajaran yang baik, selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia NUI. Kenapa dibubarkan lewat perpudua itu? Perpun nomor dua itu tualim, perpun nomor dua itu sesat, perpun nomor dua itu harus diberangus. Selain itu, dirinya juga mengubarkan fitnah dan provokasi bahwa dengan undang-undang hormas akan digunakan pemerintah untuk membubarkan gerakan Islam lainnya. Untuk itu, menurutnya undang-undang hormas tersebut harusnya dilawan oleh kelompok Islam. Tak cukup sampai di situ, kontroversi Ustadz Maher Atu Waidebi masih berlanjut. Dirinya juga sempat menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh aktivis perma di area alias Abu Janda. Dirinya dipolisikan atas tuduhan menyebarkan ancaman pembunuhan di media sosial. Selain masalah dengan aktivis perma di area, Ustadz Maher juga pernah membuat kunggahan kontroversial pada video potongan ceramahnya yang viral di dunia maya, namun telah diklarifikasi. Perbuatan pembunuhan kepada Pak Wiranto terkutuk. Kita kecam. Nama orang dibunuh. Apa maksudnya? Kita kecam. Tapi tunggu dulu. Siapa dianya itu kita harus usut dong. Jangan langsung menebarkan opini Islam radikal. Ini mau menciptakan image si Abu Bangsan Al-Tolol ini bahwa Islam radikal, HTI. Tah kapan HTI. Ma ilaha ilallah. ISIS pula katanya. Sejak kapan? Ya Allah. ISIS mau bunuh orang pakai pisau Naruto. Terbaru adalah persetuan antara Ustadz Maher Atu Wailibi dengan Nikita Mirzani dalam video yang ia unggah di akun Twitter at Ustadz Maher. Kurang lebih 2 menitan itu meminta Nikita Mirzani untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. Namun Ustadz Maher malah dikecam oleh netizen karena terdapat kata-kata hinaan dalam video yang menyebut Nikita Mirzani sebagai lontek. Bagi betina lontek oplosan penjual selangkangan saya himbau. Saya Maher Atu Wailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumah-mah. Ngomong-ngomongin lontek, ngomong-ngomongin lontek. Hei, polisi aja nggak bisa butuhin gue lontek. Coba cari. Jangan lo cari-cari berita dari Google. Bilang-bilang gue takut. Nggak ada gue takut di dunia ini ya. Kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah emarum, dan anak-anak gue. Lalu Nikita Mirzani membalas Maher dengan unggahan tak terduga. Nikita sampai mengungkit masa lalu Sony Eranata. Nikita mengunggah surat pernyataan dari istri Maher yang bernama Susi Wiwati yang mengaku pernah menjadi korban kekerasan. Begitu juga anak-anaknya selama jadi istri Ustadz Maher. Pada kurung waktu 3 April sampai 15 Juni 2020. Hal ini juga yang menyebabkan Ustadz Maher dan istrinya bercerai. Dalam surat itu ditulis, Ustadz Maher telah memukul dan mengancam anak-anaknya. Tuh, Maher baca. Bentar lagi masuk gue lo gue bikin. Tulis Nikita. Nikita juga membagikan foto Ustadz Maher yang sedang terbaring di rumah sakit. Ia menyebut saat itu Ustadz Maher sakit karena menghina dah datu lulama atau NU. Maher dulu lo sakit parah habis menghina NU. Mau sakit lagi lo habis maki-maki gue, katakan Nikita. Dan terakhir, kontroversi Maher ketika netizen mempersoalkan unggahnya terkait foto Habib Lutfi. Saat mengunggah foto Habib, ia memberi caption yang membuat publik geram. Terima kasih telah menonton!